Lu boss atau leader? Halo Sobat Millenial, perkenalan nama gue Richard, dan di video kali ini gue akan menjelaskan apa sih perbedaan dari seorang leader dan seorang boss. Nah sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut, Anda bisa subscribe dulu YouTube channel saya, dan kita langsung bahas aja. Poin yang pertama, boss lebih banyak berbicara, leader lebih banyak mendengarkan. Maksudnya seperti apa? Biasanya pada sebuah meeting atau sebuah diskusi, boss tuh hanya pengen ngomongin seperti ini. Ya gue maunya kayak gini ya, gue maunya kayak gitu, gue mau kayak gini. Tiba-tiba ada asisten mereka atau tim mereka memberikan sebuah saran, bossnya otomatis menolaknya dengan tegas. Dan boss berkata, gue maunya kayak gini, lo harus lakuin apa yang gue mau. Sementara seorang leader tidak hanya aktif berpendapat atau memberi masukan, tetapi juga mendengarkan masukan dan pendapat dari banyak orang, terutama tim-timnya dia juga. Dan biasanya, dia tidak hanya aktif mendengarkan saja, tapi jika masukan memang bagus, bisa diterima, ya tentunya, bahkan langsung dikolaborasi dengan pendapat dia juga. Jadi, dalam mengambil sebuah keputusan, ya kita tidak patokan hanya keputusan dari seorang boss. Tapi ini adalah hasil dari keputusan, dari diskusi bersama dengan tim-timnya. Itu adalah seorang leader. Yang kedua, boss hanya memberikan perintah, tapi tidak ikut bergerak. Sedangkan seorang leader, aktif memberikan perintah juga, tetapi juga ikut bergerak. Contohnya, saat saya memberikan perintah atau masukan kepada tim saya, saya tidak hanya memberikan sebuah perintah saja, tanpa saya juga ikut membantu mereka. Tapi saya juga aktif dalam membantu mereka, dan mengarahkan mereka, agar proyek ini, atau enggak tugas ini, lebih cepat selesai, dan tentunya hasilnya akan lebih baik. Ketiga, boss menyalakan, leader mengambil tanggung jawab. Dalam arti, terkadang, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, pasti dong ada namanya kesalahan. Dalam suatu masalah, atau misalkan nih, omset bisnis lagi turun, nah boss itu biasanya hanya menyalakan, kamu nih harusnya begini, kamu tuh, gara-gara kamu tuh, kita jadi begini, gara-gara kamu tuh, kita jadi begini. Sedangkan, mungkin kesalahan tidak hanya terjadi pada timnya dia juga, tapi melainkan bossnya sendiri. Tapi boss pasti mencari namanya kambing hitam, atau enggak orang yang bisa disalahkan. Dan seorang leader, tidak menyalakan siapapun, tapi dia juga ikut bertanggung jawab, dalam masalahnya tersebut. Nah, kalau seorang leader, dia tidak akan menyalakan timnya, tapi dia juga ikut bertanggung jawab, untuk menyelesaikan masalahnya, dan mencari solusi, agar kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir, boss hanya fokus kepada kesuksesannya dia sendiri, dan seorang leader, fokus membantu karir-karir timnya, agar juga menjadi jauh lebih berhasil. Contohnya, saya punya banyak tim di bis online saya, saya tidak hanya memikirkan, bagaimana saya bisa lebih sukses, dan jauh lebih berhasil daripada sekarang. Tapi saya juga memikirkan, kondisi, dan hal apa yang saya bisa bantu, dari tim-tim saya yang baru bergabung di Masteron Community. Karena setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda, punya masalah yang berbeda, dan punya kendala yang tentunya berbeda juga. Nah bagaimana sih, agar saya bisa membantu mereka, baik dari training, baik dari bimbingan, dan baik dari ilmu, yang bisa saya bagikan kepada mereka, agar mereka menjadi jauh lebih berhasil. Dan bersyukur sekali, banyak dari tim-tim saya juga akhirnya, dari yang latar belakangnya benar-benar dari bawah, akhirnya mereka bisa menjadi jauh lebih berhasil, daripada sekarang. Dan misalnya, ada seorang di tim saya, yang punya ide brilian, yang punya ide-ide cerum merlang, ya tentunya saya akan pasti bantu mereka, agar mereka bisa wujudkan ide-ide tersebut, menjadi kenyataan, dan tentunya akan membantu keberhasilan mereka. Dan itu adalah perbedaan, dari seorang bos dan seorang leader. Nah, apakah kalian seorang bos atau seorang leader? Komennya di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi, yang akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sekian Sobat Millennial, sukses untuk kita semua.